get ready for the countdown 5 4 3 2 1 0 oke guys balik lagi di channel gue intimasmotor kali ini kita ada kasus leksi dia timbul kode 12 nah ini di speedometernya ini muncul kode 12 dia di starter nggak mau nah apa di motor ini nah motor ini tuh sebelumnya spoolnya ini kebakar nah ini udah diganti spool baru tapi tetep nggak mau juga karena yang spool yang lamanya itu dia kebakar nah ini motor di motor ini tuh dileksi spoolnya itu kebakar awalnya kebakar jadi ini udah sebenarnya udah diganti spool baru tapi dia masih tetep nggak mau connect juga guys nah terus pantengin channel ini dan jangan lupa di like di subscribe dan di share biar nggak ketinggalan konten-konten berikutnya oke gak usah berlama-lama kita langsung ke permasalahannya oke guys nah setelah kita cek disini ada masalah satu gejala nih guys nah ini kita bareng sama Bang Iksan nah oke nah ini masalahnya disini nih guys di apanya Bang di kabel bodinya nah di kabel bodinya ini ada yang putus putus disini kan dia panas nih guys disini kan ada besi sebelumnya ini memang ketutup tutup sama solasi solasi pabrikan tapi tetep dia kan ada panas disini jadi kabelnya ada yang putus tiga nah kabel yang putusnya ini ada warna coklat sama warna putih ini kan pulser nah disini ada kabel ckp nya guys nah kabel ckp ini kan langsung ke sepul ke sepul dia langsung buat starter jadi disininya kemungkinan putus nah kita rapin dulu disininya ya guys oke lanjut terus oke kita ke tahap penyambungan kabelnya dulu guys kita siapin solasi bakar terus sama korek api ya nanti kita jadi pakai solasi ini sih tujuannya untuk merapihin si kabelnya ini jadi kebungkus oke setelah udah disambung kabelnya langsung kita rapin aja ya kabelnya kita solasi kita bungkus lagi setelah udah dipasangin kabelnya udah dirapiin sekarang kita mau coba coba bang Istan coba 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 aman ya kodenya mati kode 12 nya jadi 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 kesimpulannya di kabel yang ininya itu ada yang putus kabel ke ckp nya jadi bikin sepulnya kebakar karena koslet dari sini ya jadi sepulnya kebakar jadi udah diganti sepul tetep gak mau hidup ya karena disininya koslet disininya ada kabel yang putus oke jadi diperhatikan dulu kabel-kabel yang gede ininya tapi tau ada yang putus jos gak jos gak jos dong mantap semoga bisa bermanfaat bagi kalian jangan lupa di like dan di subscribe biar ketinggalan konten berikutnya oke salamnya mas semakin di depan gaspong